Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Guru Pegawai SMA Negeri 64 Jakarta Bapak Ibu Orang Tua Siswa Para Siswa Kelas 10, Kelas 11, dan Kelas 12 SMA Negeri 64 Jakarta Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur Bahwa pada hari ini kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Upacara bendera dalam rangka Harp Dikna setahun ini Digelar terpusat, terbatas, dan tetap memperhatikan protokol kencegahan COVID-19 Oleh kantor, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanpa mengurangi makna, semangat, dan kehidmatan acara Setiap Satuan Pendidikan termasuk SMA Negeri 64 Jakarta Diharapkan dapat mengikuti jalannya upacara bendera secara virtual Melalui siaran langsung di TVR Injem 08-00 Atau di Youtube Kemendikbud Republik Indonesia Di rumah masing-masing Kita memperingati Hari Pendidikan Nasional di rumah kita masing-masing Dan kita dilarang mengadakan kegiatan atau aktivitas peringatan Yang mengatibatkan berkumpulnya orang banyak di suatu lokasi Sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 Beberapa info lainnya yang ingin Bapak sampaikan adalah sebagai berikut Kepada siswa kelas 12 Hari ini pengumuman kelulusan diumumkan secara online di website sekolah sman64jkt.sch.id jam 10.00 Selamat bagi Anda yang lulus Semoga kelulusan dari SMA Negeri 64 Jakarta Sebagai pintu gerbang Meraih masa depan gembila Tetap di rumah Jangan ada euforia berlebihan Apalagi di masa COVID-19 ini Jaga ketertiban Jika menggunakan medsos Maka gunakan dengan bijak dan bertanggung jawab Untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 Tetap semangat melaksanakan home learning Atau pembelajaran jarak jauh Siapkan untuk penelian akhir tahun Yang akan diselenggarakan secara online Jika masa PJJ diperpanjang Yaitu penelian akhir tahun Pada tanggal 3, 4, dan 5 Serta tanggal 8 dan 9 Juni 2020 Bapak Ibu dan anak-anak semuanya Kembali ke Hardik Nas Tema Hardik Nas tahun 2020 adalah Belajar dari COVID-19 Masyarakat atau insan pendidikan Termasuk SMA Negeri 64 Jakarta Tetap dapat memperingati dan memeriah Teng Hardik Nas tahun 2020 Dengan melakukan beragam aktivitas kegiatan kreatif Yang menjaga dan membangkitkan Selamat belajar di masa darurat COVID-19 Dan mendorong pelibatan dan partisipasi publik Serta mematuhi protokol kesehatan Pencegahan penyebaran COVID-19 Berikut ini adalah hasil kreatifitas Yang ditampilkan dalam rangka Hardik Nas Tahun 2020 Dengan tema Belajar dari COVID-19 Selamat menyaksikan Demikian sebagai penantar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Sebelas tahun sudah menempat ilmu Dengan resa pilu Kediriku hanya insan biasa Yang masih kaku dalam mencarimu Aku harus bangkit Bangkit Demi sebuah kenangan sejati Sebelas tahun sudah bersama tinta hitanku Menerihkan kata-kata di atas kertas yang berwarna putih Di sini Dari hal baru dalam sebuah titik temu Tinta hitam yang ku bawa bersama setumpuk buku Kini menjadi saksi bisu Dalam perjalanan putih Dalam perjalanan ku Dalam perjalanan ku Dalam kiat-kiat Jangan biarkan otak kalian membeku Tinta hitam yang ku bawa bersama setumpuk buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pandemi yang telah menyebar di seluruh negara Bagai bom waktu dari sang kuasa Karyawan Karyawan Dirumahkan Siswa Belajar di rumah Seluruh hirup piku kota Musnah Dalam tajuk pandemi Corona Dalam tajuk pandemi Corona Yang menggerogoti arteri bangsa Mengundang wabah Membuat kekacauan Hingga negara pun kewalahan Aku rindu Indonesia ku Ramai jalan dengan riuh kelakson kendaraan Riuh redam suasana perkotaan Hingga jajanan kantin yang dijajakan Lekas pulih ibu pertiwi Kebalikanlah sinar senyummu Terbanglah tinggi bersama Garuda perkasa mu Putra putrimu Akan tetap menunggumu disini Lekas pulih ibu pertiwiku Lekas pulih Indonesia ku Sekian Yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jalan teman Secar sebagai kita Selamat menikmati Rasul di luaran mãe Terima kasih. 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 Dua hari sebelum ulang tahun saya berlangsung, sampai akhirnya saya diakui sebagai pahlawan nasional pada tanggal 20 Mei 1969. Dan saat ini telah didirikan monumen mengenai diri saya, yaitu Marta Krisinathiahahu di Tanah Maluku. Terima kasih. 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 Salam sehat.